DPRD Kota Banjarmasin terus bekerja untuk bisa menghasilkan beberapa peraturan daerah di tahun 2023. Dalam beberapa waktu terakhir ini, DPRD Kota Banjarmasin saat ini diketahui sudah memfinalisasi tiga rapperda dan siap untuk disahkan untuk selanjutnya diberlakukan. Dari penjelasan Ketua Bapem Perda Dharma Sri Handayani, tiga rapperda tersebut adalah perda fasilitas pesantren, pemberdayaan dan perlindungan lansia, dan peningkatan budaya literasi. Promperda tahun 2023 itu kan ada 26, jadi ada lima dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Terus ada tiga yang sudah diparipunakan tingkat satu, dan yang sudah di pansus yang sudah dipinalisasi itu ada tiga. Yang bisa sebutkan lah Budi, antaranya yang dipasilitasi oleh Kemenkum HAM itu apa aja Bu misalnya? Antara lain itu penyelenggaraan kegiatan usaha liburan dan rekreasi, terus ada juga pengelolaan kekayaan intelektual, juga ada juga penyelenggaraan kearsipan, juga tentang ketenaga kerjaan. Bu, habis dipasilitasi ini karena kemerintah provinsi pulang lah? Ya setelah finalisasikan, kita fasilitasikan ke provinsi, terus provinsi lagi memproses dan menyaring apa yang lalu, terus baru dikembalikan lagi ke tempat kita. Oke ya, baru ditingkatkan dua, maksudnya penetapan. Sementara itu pihak pansus juga sedang membahas beberapa perda lanjutan agar bisa cepat dirampukan diantaranya perumda pasar baiman, pajak dan retribusi serta pengelolaan transportasi.